Intro Kembali lagi di berita seputar sepak bola dan Arema 3 pemain PSIS yang harus diwaspadai Arema Arema harus mengalahkan PSIS Semarang di match day terakhir grup A Piala Menpora 2021 Tepatnya pada hari Selasa 30 Maret 2021 malam untuk lolos ke babak selanjutnya Setidaknya ada 3 pemain PSIS yang harus diwaspadai Arema demi memwujudkan target 3 poin tersebut Pada match day pertama PSIS hanya bermain imbang 3 sama dengan Barito Putra Padahal saat itu mereka sudah unggul 3-0 di babak pertama Ketidakpuasan atas kegagalan meraih poin penuh itu akhirnya dilampiaskan para pemain PSIS di match day kedua melawan PSI Rapersikabung Tim berjuluk Mahesha Jenaritu pun menang dengan skor cukup telak 3-1 Dan inilah 3 pemain PSIS yang harus diwaspadai Arema Pemain pertama yaitu Fandi Eko Utomo Fandi Eko Utomo baru memperkuat PSIS di Liga 1 2020 lalu Akan tetapi penyerang sayap ini sudah cocok dengan lini depan timnya Arema harus memuaspadai kecepatan dan penempatan posisinya yang kadang tak terduga di dalam kotak penalti lawan Putra legenda sepak bola nasional Yusuf Ekodono itu sejauh ini juga cukup produktif dengan mengemas 2 gol Gol-goal itu dibuatnya dalam 2 laga Ke Gawang Parito Putra dan PS Tira Persikabung Pemain kedua yaitu Pratama Arhan Pratama Arhan merupakan sosok back sayap modern yang tak cuma bisa bertahan Tapi ikut membantu serangan di PSIS Arema harus memuaspadai kecepatan dan kemampuannya dalam memberikan crossing-crossing ke mulut gawa Pemain asli Blora itu sudah melesakkan 1 gol di turnamen pramusim ini Gol itu dibuat Arhan ke Gawang PS Tira Persikabung saat PSIS menang 3-1 Dan pemain ketiga yaitu Harinur Yulianto Harinur Yulianto menjadi andala di ling depan PSIS sejak musim 2013 Arema harus mewaspadai penyerang asli kendal itu karena sudah 6 kali menjebol gawang mereka Dalam kurung waktu 2015 hingga 2020 Di turnamen pramusim kali ini pun Hari sudah mencetak 1 gol untuk PSIS Gol itu dibuatnya ke Gawang Barito Putra saat kedua tim bermain imbang 3 sama Demikian 3 pemain PSIS Semarang yang harus diwaspadai oleh Arema Terus saksikan update berita seputar sepak bola dan Arema Hanya di channel We Aremania TV Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa dan selamat beraktif kita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!